Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Talbiyah Sabdarizan Taufik Perwakilan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita sejarah Tanah Samawa Yang berjudul Haji Batu Asal-usul tradisi Pona Mari dengarkan cerita saya Pada zaman dahulu tersebutlah kisah Jafar Putra dari Zulkifli dan Halifah Mereka tinggal di desa bekat kecamatan Muyuhilir Kabupaten Sumbawa Desa tersebut mengelilingi persawahan yang besar Sehingga disebut orang rea Keluarga Jafar sangat disanjung dan dihormati oleh masyarakat bekat Karena mereka ramah, sopan, dan sangat taat beribadah Jafar pun tumbuh menjadi remaja yang baik Dia diajari berbagai keterampilan masyarakat petani Mulai dari memandikan kerbau, mendapatkan ternak Sampai ilmu agama pun ia dapatkan di desa bekat Hal tersebut telah terpatri di dalam diri orang-orang bekat Keinginan seorang Jafar cukuplah sederhana Hanya menjadi orang berilmu Hartanya dapat dizakati Dan mampu melakukan ibadah haji di Mekah Namun Jika kita ukur dengan ekonomi dari keluarga Jafar Mustahil Jafar dapat menginjakkan kaki di kota suci Namun Hal tersebut tidak membuat Jafar putus asa Dia semakin menjadi orang yang taat dan bersyukur Pada suatu hari Tibalah pada musim tanam Jafar sangat gembira dan bergairah Ia pun mulai mempersiapkan ternaknya Kemudian Ia mulai menanam benih di sawah tersebut Namun Nasib sial terjadi pada Jafar Kerbau-kerbaunya tidak mau ngurut dengan Jafar Tiba-tiba Berak Kerbaunya lari dari sawah Mengakibatkan bajak Jafar sampai patah Kemudian Jafar pun berlari mengejar kerbaunya Melihat hal tersebut Ayah Jafar pun turut mengejar Dengan tujuan ingin membantu Jafar Namun sialnya Gafar salah sangka terhadap ayahnya Ia menyangka Bahwa ayahnya akan kecewa Akan marah Bahkan ingin membunuhnya Dengan parang yang diikatkan di pinggangnya Dia terus berlari Hingga ayahnya pun Kehilangan jejaknya Dan ayahnya pun Putus harapan Ayahnya kembali pulang ke rumah Berhari-hari Ayahnya mencari Namun tak kunjung Jafar ditemui Pada akhirnya Keluarga dan masyarakat dibekat Mempercayai dan menyapakati Bahwa Jafar Menceburkan diri ke laut Dan meninggal dunia Selang beberapa tahun Ayah Jafar mulai menua Hingga akhir hayat sang ayah pun Gafar belum ada kabarnya Namun apa yang terjadi teman-teman Masyarakat dibekat Memulai kehidupannya seperti biasa Tibalah musim kepulangan Jamaah Haji dari Mekah Kemudian Haji Karim menyempatkan diri Untuk mampir ke bekat Ia membawa berita yang mengejutkan Gafar ternyata masih hidup Dia masih ada di Mekah Begitu kata Haji Karim kepada masyarakat Sontak masyarakat terkejut Mana mungkin Orang yang telah hilang bertahun-tahun Akan kembali dan masih hidup di kota Mekah Namun Masyarakat berharap Bahwa hal tersebut benar-benar adanya Kemudian Pada suatu hari Datanglah sosok asing Berjubah putih Dengan bersorban Lengkap dengan jinjingannya Ia masuk ke dalam rumah Gafar Ketika dia berucap salam Assalamualaikum Sontak Kerabat yang berada di rumah tersebut terkejut Karena sosok asing itu Sangat mirip dengan Gafar Semuanya histeris Menjabati tangan sosok Gafar tersebut Kemudian Ketika keadaan telah tenang Sosok yang dikira adalah Gafar itu Menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi Saya Sebenarnya adalah memang Gafar Putra dari Zulkifli dan Halifah Ketika kerbau saya lari Saya berlari hingga sampai ke Tanjung Menangis Anehnya Saya tidak merasa lelah akan hal itu Kemudian Saya mencuburkan diri ke laut Hingga di laut Saya melihat adanya sampan Yang berisi paku-pakuan dan pasak Sehingga Saya naik atas sampan itu Angin malam Membawa saya sampai ke daratan Saya dibuat terkejut Dengan sebuah pohon raksasa Yang ternyata Itu adalah seekor burung yang sangat besar Kemudian karena penasaran Saya membuat tangga Dari paku-pakuan dan pasak yang ada di sampan Kemudian saya menaikinya Dan saya tiba di sahib burung raksasa itu Alangkah terkejutnya saya Ternyata burung tersebut Membawa saya terbang sangat tinggi Hingga sampai ke Tanah Suci Berkat rahmat dari Allah SWT Kemudian di Tanah Suci Saya bertemu dengan orang yang melaporkan saya Kepada Raja Saudi Sehingga di sana Saya diajari berbagai ilmu agama Kemudian Saya dijadikan sebagai petugas kebersihan Di Masjidil Haram Kalian bisa memanggil saya Dengan sebutan Haji Batu Sebagai bukti perjalanan saya Sampai ke Kota Suci Mekah Setelah kepulangan Haji Batu dari Mekah Beliau menyiarkan agama Islam Dan berbagai ilmu yang ia dapatkan Di Kota Suci Mekah Ia sangat khawatir Adanya perpecahan antara masyarakat di Bekat Karena beliau melihat Banyak masyarakat yang membangun rumah Di Desa Malili Desa Putu Dan Desa Lengas Menjelang akhir hayatnya Haji Batu berwasiat kepada seluruh masyarakat Bekat Untuk menjaga tali silaturahmi Kemudian ketika meninggal Beliau ingin dimakamkan Di dekat pohon Manggapo Salah satu jenis mangga Yang sering tumbuh di tanah Desa Bekat Kemudian ketika orang bertanya Dimanakah makam Haji Batu Maka masyarakat setempat akan menjawab Di dekat pohon mangga ponan Yang artinya di dekat pohon mangga itu Hingga saat ini masyarakat terus menjalankan wasiat dari Haji Batu Dalam bentuk sedekah orong yang dikenal dengan nama tradisi ponan Dalam tradisi ponan Masyarakat akan membuat makanan yang serupa dari hasil bumi Hal tersebut merupakan wujud dari masyarakat Untuk selalu mengingat bersedekah Dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga tradisi ponan sudah patut kita lestarikan Sebagai kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia Sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh